Hai pemirsa selamat datang di kanal balijani kali ini saya Tutsugi akan berkisah mengenai tokoh penting di masa lalu yaitu pendiri kerajaan kawiyapura atau mengui yang bergelar cokordo sakti belambangan Hai perjalanan hidup beliau yang begitu dramatis membuat saya tergugah mendelusuri asal-usulnya ternyata ada kaitannya dengan kerajaan dimana leluhurnya pernah menjadi pejabat penting ikusi akumputu alias cokordo sakti belambangan adalah terah area kepakisan atau seri naraja kresna kepakisan oleh Raja Majapahit pada tahun 1352 leluhur beliau itu ditunjuk menjadi Perdana Benteri atau Patihagung Raja Bali dalam ketut kresna kepakisan jangan keliru meskipun sama-sama memakai nama kepakisan mereka adalah dua individu yang berbeda dan memiliki terah yang berbeda pula jika area kepakisan merupakan terah air langga dalam ketut kresna kepakisan adalah terah empu barada mereka sama-sama menyanang nama kepakisan karena berasal dari desa yang sama yaitu desa Pakis di Jawa Timur penjelasan ini dapat ditemukan pada buku sejarah dan babat terah keloping yang ditulis oleh DRSKM Suhardana sebagai pati agung area kepakisan mendapat tugas membantu mengendalikan jalannya pemerintahan pada waktu itu yang berpusat di sampelangan gianyar dalam bertugas beliau dibantu oleh para area dari Majapahit yaitu area Kutawaringin area Gajah Parah area getas area kencang area blog dan lain-lain Hai disamping sebagai pati agung area kepakisan juga mendapat tugas khusus melakukan penyelidikan tentang kemungkinan adanya perlawanan dari rakyat Bali seperti pernah terjadi pada masa pemerintahan dinasti Warmadewa yaitu Sri Arta Surah Ratna Bumi Banten tugas itu beliau limpahkan kepada Pangeran Madi Asak putranya yang kedua oleh karena itu Pangeran Madi Asak selalu mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya akhirnya beliau menikah dengan putri kipatih tua Pangeran Kapal setelah haria kepakisan wafat jabatan pati agung dilimpahkan kepada putra pertamanya yaitu Pangeran Nyuhaya demikian juga ketika Pangeran Nyuhaya meninggal langsung digantikan oleh putranya yang bernama Krian Petandakan pada saat itu istana sudah dipindahkan ke Gelkel dan yang menjadi raja adalah Sri Aji Semara Kepakisan demikian diulaikan dalam buku Babat Mengui yang ditulis oleh Hiwayan Simpen ketika dalam waktu Renggong menjadi raja menggantikan ayahnya Sri Aji Semara Kepakisan Krian Bertanjeruk juga menjadi pati agung menggantikan ayahnya Krian Petandakan Dalam waktu Renggong adalah raja yang amat adil dan bijaksana Gel-Gel mencapai puncak kejayaannya pada saat diperintah oleh beliau dan saat dalam waktu Renggong wafat putranya yang bernama Idewa Pembayun dan Idewa Anom Segening masih kecil Krian Bertanjeruk yang ingin menduduki tahta kerajaan latas memberotak dibantu oleh Idewa Anggungan dan Arya lainnya kedua pangeran yang masih belia itu ditangkap dan dipenjarakan tetapi Arya Kebon Tubuh yang berpihak pada istana berhasil menyelamatkan dengan mengungsikan kedua pangeran itu hal itu membuat Krian Bertanjeruk mengamuk dan membunuh Putri Raja Amukan Krian Bertanjeruk dan kawan-kawan dihadapi Krian Menginti putra Pangeran Made Asak pemberontakan dapat dipadamkan dan Krian Bertanjeruk terbunuh sedangkan Idewa Anggungan yang menyerah kastanya diturunkan dari Dewa menjadi sang Ketika Igusti Agung Maruti terah Pangeran Made Asak menjadi Pati Agung di Gel Gel kekacauan terjadi para Arya dan pejabat lainnya pada meninggalkan istana yang menjadi raja pada waktu itu adalah Sri Dalam Dimade keadaan itu membuat Igusti Agung ingin merebut tahta istana pun dikepung tetapi Sri Dalam Dimade berhasil meloloskan diri ketika wafat Sri Dalam meninggalkan dua orang putra masing-masing Idewa Agung Bahyun dan Idewa Agung Jambe rakyat kegel yang setia kemudian dibagi dua 150 orang ikut Idewa Agung Bayun yang tinggal di Guliang dan 150 orang lagi ikut Idewa Agung Jambe yang menetap di Singarse Idewa Agung Jambe kemudian bermusyawarah dengan Anglora Singarse untuk meminta bantuan kepada Buleleng dan Badung dengan bantuan dari Buleleng dan Badung mereka akhirnya mengepung Igusti Agung di Gel Gel tetapi Igusti Agung berhasil melarikan diri ke jembaran Igusti Agung bersama keluarganya berniat menghambakan diri pada kriyan tegah kori tetapi oleh kriyan tegah kori disarankan untuk pergi ke kapal di kapal Igusti Agung diterima dengan baik oleh pangeran kapal pada saat kapal berperang dengan beringkit Igusti Agung ikut membantu pangeran kapal mula-mula berhasil mengalahkan beringkit tetapi ketika kemudian beringkit mendapat bantuan dari Igusti Kaler yang tinggal di jembaran Igusti Agung kewalahan lalu bersama anak dan istrinya menyingkir ke hutan rangkan setelah lama bertapa di hutan rangkan akhirnya Igusti Agung mendapat anugrah sebilah keris bernama kibintang kukus berita mulai tersiliar bahwa Igusti Agung tinggal di rangkan sejak saat itu banyak yang datang mengamakan diri kepada beliau sebagian hutan rangkan kemudian dirabas dan beliau mendirikan puri di situ pada saat merabas hutan dari dalam hutan tampak seberkas cahaya cahaya itu ternyata berasal dari sebuah periangan tempat suci itu kemudian diperbaiki dan diberi nama Purmas Ceti dan tempat didirikannya puri disebut kuramas yang berarti cahaya emas kini tempat tersebut dikenal sebagai keramas keberadaan Igusti Agung di kuramas kemudian diketahui oleh Igusti Kaler yang telah keberingkit secara mendadak Igusti Kaler lalu melakukan serangan yang membuat rakyat kuramas kalangkabuh tetapi Igusti Agung dan putra-putranya pantang mundur ia menghadapi Igusti Kaler dengan kriski bintang kukus Igusti Kaler tidak mampu menghadapi perlawanan Igusti Agung bersama rakyatnya ia melarikan diri ke kapal tetapi terus dikejar oleh Igusti Agung sampai berhasil dibunuh di Bukit Pegat Igusti Agung yang memiliki dua putra kemudian membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua bagian kuramas diberikan kepada Igusti Agung Putu dan kapal serta beringkit diberikan kepada Igusti Agung Anom Igusti Agung Anom kemudian punya putra yang diberi nama Igusti Agung Putu namanya sengaja dibuat bersama dengan nama kakaknya semata-mata untuk mengenang kakaknya yang berselisih paham dengannya sampai hubungan kekeluargaan mereka putus Igusti Agung Putu inilah telah mendirikan kerajaan Mengui setelah melewati berbagai rintangan dan kemudian bergelar Cokordo Sakti Belambangan setelah Belambangan menjadi wilayah kekuasaan Mengui Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!